You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Koneksinya sebenarnya lancar, berarti gadgetnya yang nggak lancar ya Kak. Udah kebanyakan isinya drama Korea kali ya. Oke deh, kita langsung aja. Kita mau bincang-bincang sama Kak Alex tentang panggilan hidup dari semua orang percaya. Apakah itu benar-benar panggilan hidup atau ya hanya beban sesaat gitu. Ya ini panggilan hidup berbicara tentang the highest calling ya Kak ya. Oke, mungkin Kak Alex bisa sharing dulu Kak Kak sekarang ini pelayanannya apa, lagi concern apa sekarang ini. Ya, kalau saya masih melayani di Perkantas, secara khusus di Perkantas Jakarta. Tapi juga terlibat dalam tim nasional untuk pelayanan siswa. Jadi kalau ditanya yang lagi dikerjakan ya mungkin berkaitan dengan siswa ya persiapan kamp nasional pemimpin siswa tahun depan. Tapi juga sedang mengerjakan beberapa hal berkaitan dengan pemuridan lah ya di Perkantas. Kira-kira gitu. Iya, iya. Oke, oke. Berarti pelayanannya anak muda. Nah, iya, iya. Betul. Silek gitu ya. Tapi kayaknya Kak Alex dari siswa sampai alumni juga terlibat ya Kak ya. Ya, semuanya dilayani ya. Halo Kak. Halo, halo. Kira-kira? Iya, oke. Oke. Iya, oke. Kak Alex langsung aja nih Kak. Kita masuk aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Yang saya pengen banget tanyain gitu ke, khususnya ke Kak Alex gitu. Terkait dengan panggilan hidup. Sebenarnya setiap manusia itu Kak, apakah setiap kita, setiap orang itu pasti memiliki the highest calling? Menurut Kak? Saya sih meyakini iya. Karena yang paling jelas menurut aku ya bahwa Tuhan ciptakan kita. Dan Tuhan yang menciptakan kita tuh Tuhan yang memberikan kepada kita tujuan. Jadi calling itu ya dari Tuhan. Karena kalau kita bicara calling, seharusnya kita juga ingat. Nggak mungkin bicara calling tanpa ada yang manggil. Kita bicara panggilan, tapi juga kita harus bicara. Waktu bicara panggilan, makanya sebenarnya pertanyaan dasarnya siapa yang manggil gitu. Nah kita nggak dipanggil oleh diri kita, oleh dunia ini. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ada highest calling yang dia berikan bagi kita menurutku sih begitu. Apa yang kakak maksudkan tentang highest calling itu? Yang ada hal-hal yang umum. Yang itu berlaku sebenarnya bagi semua umat manusia ya. Bahwa menjadi, kalau kita pakai bahasa perjanjian baru kali ya. Bahasa Alkitab gitu. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebenarnya bagian yang Tuhan rencanakan bagi kita waktu dia menciptakan kita. Untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama ya. Sebenarnya itu mencerminkan hidupnya Kristus sendiri gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Tetapi juga ada, ya kalau mau dibilang, sebenarnya nggak terlalu agak sulit direngkingin gitu. Ini the highest gitu. Tapi poinnya adalah untuk semua manusia, sebenarnya kan Tuhan memanggil kita untuk menjadi, kita adalah gambar Allah. Jadi agen bagi kerajaannya gitu ya. Menjadi wakil Tuhan lah dalam dunia ini. Nah, lalu di perjanjian baru dipakai istilah bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan ada panggilan yang spesifik bagi setiap kita. Jadi ada yang buat semua orang, tapi juga ada yang buat diri kita. Nah, saya nggak lihatnya sih begitu. Nah, kalau terkait dengan yang spesifik itu, karena pasti semua orang yang join di Live IG Malam ini, mungkin pertama mereka sedang mencari panggilan hidupnya, Kak. Ya. Walaupun udah dapat, mungkin sedang menguji panggilan yang memang panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, atau beban sesaat mereka begitu. Nah, terkait dengan panggilan yang spesifik itu tadi. Gimana Kak Alex menjabarkannya atau menjelaskannya? Nah, mungkin ini kalau bawain dalam sesi sih bisa panjang ya. Tapi aku harus membedakan dulu dari awal yang mungkin ini jadi banyak misleading menurutku ya terhadap memahami panggilan hidup. Karena banyak orang melihat panggilan hidup itu equal job. Jadi, panggilan hidup aku apa sih? Lalu ya langsung dia bayangkan, aku mau jadi apa, mau jadi apa gitu ya. Jadi aku tetap melihat yang pertama ya, harus sadar bahwa yang manggil kita adalah Allah. Tapi yang kedua, menyadari bahwa panggilan Allah itu lebih dari sekedar job. Jadi, kalau kita bicara job sama, ya kerja ya, profesi ya. Bagiku, himpunan semestanya itu justru adalah panggilan. Kira-kira begitu. Nah, lalu di dalam panggilan itu, salah satunya adalah job. Profesi. Nah, jadi kalau ditanya panggilan hidup, ada yang tadi aku bilang ya. Hal-hal yang sudah jelas bagi manusia, menjadi gambar Allah, bagi kita perjanjian baru, hidup kudus, hidup benar, hidup menjadi berkat, jadi garam dan terang. Itu semua kita harus melihat. Itu sebagai calling-nya Tuhan buat kita. Tapi kemudian masuk ke calling yang khusus, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, biasanya sih aku pakai patokan ini ya, dalam satu buku dituliskan ada tiga hal. Ada yang namanya providential call. Lalu ada yang namanya hard call. Lalu yang ketiga adalah talent call. Jadi maksudnya, kita perlu memperhatikan secara providential call itu sebenarnya apa sih yang Tuhan sudah izinkan kita lewati selama ini. Lalu yang kedua, hard call. Apa sih yang Tuhan jadikan atau berikan sebagai beban di hati kita. Tapi yang ketiga, kita juga mesti melihat apa yang menjadi talenta kita atau kemampuan kita. Jadi, ketika ketiga hal ini selaras, kita bisa akhirnya menemukan ya, hal-hal yang di dalam anugerah Tuhan, iya ya, ini spesifik yang Tuhan kasih bagi saya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita bisa ketemu beberapa hal. Yang tiga, providential, hard, sama talent, berarti tiga-tiga itu atau ya bisa hanya salah satu gitu. Misalnya hanya hard. Saya melihatnya makanya tadi, aku pikirnya gini ya, harus sejalan sih. Jadi begini, cara kita menggali atau menemukan atau ya aku nggak bilang menemukannya, menemukan kayaknya hilang ya. Tapi sebenarnya mengetahui, mengetahui panggilan kita. Jadi ada satu kalimat yang aku suka ya, bahwa panggilan itu sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita tertanam di dalam kepribadian kita, dalam perjalanan hidup kita. Makanya waktu kita berusaha untuk boleh mengetahuinya, maka tiga petunjuk tadi menolong. Aku mungkin kasih contoh lah ya. Jadi misalnya ya, ada anak yang dia pikir, kenapa ya kak, aku lahirnya di keluarga PNS ya, papa PNS, mama PNS. Nah, itu kan sebenarnya providensianya, Tuhan menolong dia pernah ngelihat tuh hidup jadi PNS seperti apa. Memang tidak berarti kalau dia papa mamanya PNS, maka dia harus jadi PNS juga. Bukan begitu ya. Tapi, coba lihat jejak-jejak Tuhan di dalam, kan providensia itu artinya pemeliharaan Tuhan ya. Jadi, coba lihat jejak-jejak Tuhan di dalam hidup kita, itu bisa jadi salah satu petunjuk atau salah satu hal yang Tuhan tolong kita untuk sadari. Misalnya ada satu anak juga pernah ngomong begini, Kak, aku tuh gampang, lebih gampang kerja dengan anak kecil daripada dengan orang dewasa. Nah, dia menemukan tuh, dia menemukan bahwa dia ternyata di keluarga dia anak paling kecil. Jadi, ternyata dia punya keinginan, dia pengen punya adik gitu. Nah, ternyata keinginan itu waktu dia masuk, dia bilang kalau di gereja, aku lebih milih ada di sekolah minggu. Nah, itu kan aku pikir iya ya. Jadi, itu jejak Tuhan yang Tuhan berikan, kenapa dia anak paling bungsu, dia pengennya punya adik. Nah, itu contoh-contoh providential call. Jadi, waktu kita mencoba menggali, apa sih yang jadi panggilanku? Coba lihat tuh, providential call, kita lihat kepribadian kita, kita lihat perjalanan keluarga kita, kita lihat kenapa ya saya masuk di sekolah negeri ya, bukan sekolah swasta ya, atau sebaliknya, kenapa saya waktu itu sekolahnya swasta ya? Kenapa kampus saya, saya belajarnya ilmu ini ya? Nah, itu bisa kita lihat sebagai providential call. Lalu, harus bukan cuma providential call ya, tapi harus selaras dengan heart. Kita memang passionnya di situ nggak? Nah, ini kan dalam realita di Indonesia, ya di pendidikan kita lah ya, apalagi anak-anak masih dibiayai orang tua, kadang-kadang ya, kenapa lu masuk itu ya? Papa mau gitu, mama mau gitu. Nah, tapi kita bisa menemukan lebih jauh adalah heart call. Apa sih yang sebenarnya jadi passion kita? Tapi yang ketiga, juga kita mesti ngerti, ada yang pengen banget tapi nggak punya kemampuan. Saya ingat teman saya waktu itu, dia pengen banget dan sudah terlulus, keterima fakultas teknik elektro. Eh, ternyata, ini salah satu contoh aja ya, ternyata waktu tes buta warna. Nggak bisa, jadi istilahnya tidak punya kemampuan. Kemampuannya nggak ngikut, walaupun hatinya mungkin pengen di situ. Ada yang pengen banget jadi dokter, tapi lihat darah pingsan. Jadi, yaudahlah, sadar diri kira-kira begitu. Nah, ini tiga hal ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Tapi harus dilihat secara utuh, lalu nanti kita bisa makin menemukan tuh. Tentu, dengan kehadiran komunitas, teman-teman yang lihat kemampuan kita, kita akan nemu tuh, oh ternyata aku tuh misalnya bisa kerja dengan orang yang lebih dewasa misalnya. Atau, oh aku lebih suka bekerja sama yang anak-anak. Ada yang melihat, iya ya, aku punya beban ternyata untuk... Jadi, aku tuh ketemu dalam pengalaman pelayanan orang-orang yang dia frustasi, karena dia ngertinya calling itu adalah profesi. Sementara, kalau kita mengerti seperti itu, jujur aja, tidak ada satupun profesi yang menurut saya bisa menampung seluruh calling kita. Saya ulang ya. Tidak ada satu profesi, menurut saya, yang bisa menampung keseluruhan calling kita. Jadi, penghayatannya begini. Bisa jadi, Tuhan memberikan calling itu untuk kita berlakukan, pertama, bisa di dalam profesi, bisa di dalam pelayanan, bisa di dalam hobi. Ini mendingan pakai contoh lah ya. Saya kasih contoh lagi nih, teman nih. Ada teman, dia sebenarnya dari kuliah tuh, waktu dari SMA tuh pengen banget masuk musik. Tapi tau lah ya, orang tua, dia jago gitar. Orang tua bilang, gak boleh masuk musik. Kenapa? Gak ada masa depan. Jadi, masuk apa? Yang paling bagus masuk dokter. Kamu masuk dokter? Nah, waktu disuruh masuk dokter, anaknya ya memang dia taat sama orang tua. Dia tes gitu, dan dasar pinternya lulus dia dokter. Tetapi dia sadar betul salah satu calling dari talenta yang Tuhan kasih adalah main musik ya, khususnya gitar. Nah, ini kan gimana nih, kalau kita hanya bicara melakukan atau calling itu hanyalah profesi, emang mau main, mau operasi orang sambil main gitar gitu kan, gak bisa ya. Tapi akhirnya saya melihat, dia tetap jadi dokter, dia punya kemampuan di situ, tetapi dia mengembangkan musiknya itu, yang dia sadar sebagai calling dari Tuhan, bukan di profesi, tapi di hobi. Jadi, dia tetap aja, walaupun dia dokter, dia senang main musik, walaupun mungkin dia sehari-hari misalnya kerja seperti apa, tapi dia kemudian bantu di gereja, ngelesin anak-anak untuk ngajarin anak gereja main gitar. Jadi, dia memakai calling yang dia sadari, talenta yang Tuhan kasih, bukan di profesi. Selama jadi dokter, dia gak pernah main gitar, kecuali acara ulang tahun rumah sakit kali ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi dia pakainya itu di dalam, di dalam hobi, di dalam pelayanan. Jadi, itu jangan sampai, karena kayaknya kita tanpa sadar ya, diajarin, apa calling-mu, apa calling-mu. Lalu kita langsung mikir, saya mau jadi apa, profesinya apa. Nah, itu yang kadang-kadang agak menekan. Kira-kira gitu sih. Berarti memang kita harus ini ya, harus apa ya, yang menyebabkan, tapi ada usaha untuk menemukan, seperti yang tadi kakak Gung, apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita, kesempatan-kesempatan yang menjadi di masa lampau, itu kan pasti ada satu. Berarti kita nggak bisa pasif gitu ya, pasif berdoa, ya minta Tuhan, tapi seperti, ya hanya Tuhan memberikan satu momen tertentu, ketika mungkin ada retreat, atau ada camp, dikasih wahyu gitu kan. Oh ini panggilan Tuhan. Angkat tangan, mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Kaca lagi ada masalah sinyal nih. Iya nih, Rano nonton hospital playlist ya, dokter-dokternya itu, main musik sebagai hobi waktu malam gitu, karena dia nggak mungkin di ruang operasi main musik gitu ya. Jadi menarik juga sih untuk kita, jujur aja nih, sambil nunggu ke Aca ya, jujur aja seringkali ya, tanpa kita sadari teman-teman, kita membatasi bahwa calling itu adalah job. Jadi itu yang membuat kita tanpa sadar, mudah sekali tertekan. Karena kita merasa, kita mau cari kerjaan yang sesuai dengan semua panggilan Tuhan, kayaknya nggak ada sih ya, yang semuanya akan tertampung di situ. Halo Kak Aca, balik lagi. Maaf. Kak, tapi bukannya lebih efektif gitu ya, calling kita sesuai gitu dengan profesi. Bahaya. Sebenarnya saya ngeliatnya gini, karena saya balik lagi kepada realita, tidak ada profesi yang menampung semua calling kita. Jadi jangan membatasi calling kita hanya dengan profesi kita. Nah, tapi di sisi lain, ya profesi itu, atau mungkin gini kali nasehatnya ya, carilah profesi yang paling maksimal menampung semua calling kita. walaupun kesadaran saya, akhirnya juga nggak ada yang persis kayak gitu, Kak. Saya kasih contoh lagi ya. Ada temen nih, setelah dia gumulkan, dia kan pelayanan ketua persekutuan, dia bergumul, dia kedokteran. Dokter gigi. Lalu kemudian, ternyata dalam waktu dia ini ya, jadi biasanya kalau kita di persekutuan itu, kita suruh mereka bikin timeline hidup ya, coba cari, lihat providential call, lihat jejak-jejak Tuhan buat hidupmu, itu sebenarnya bergunanya itu tuh. Lihat Tuhan pernah lakukan apa buat kamu. Akhirnya dia menemukan, yang dia temukan menarik tuh, dia punya beban buat anak jalanan. Anak. Jadi dia senang dengan anak, tapi lebih spesifik lagi yang dia dapat, anak jalanan. Jadi anak yang marginal. Ya mungkin nggak selamanya anak jalanan, tapi anak-anak yang miskin. Nah, dia selesai kedokteran gigi, dia jadi dokter gigi, tapi, ya jujur aja gitu ya, dia nggak kerja di klinik anak begitu. Yang terima dia kan dia butuh kerja juga ya. Dia, ya kerja di klinik pada umumnya, apalagi maaf, klinik-klinik gigi gitu kan mahal ya. Jadi, hampir pasti yang datang tuh bukan anak jalanan. Ya. Tapi akhirnya kemudian dia jadi dua hal ya. Dia masukkan itu dalam profes, jadi dia nggak masukin, nggak masuk tuh panggilan itu, nggak ada dalam profesinya. Tapi dia terlibat pelayanan dengan, satu rumah sakit di mobil gitu ya, apa, klinik gigi di mobil yang keliling, nolongin termasuk anak-anak jalanan. Jadi, itu yang saya bilang gitu loh. Teman-teman jangan cuman berpikir, untuk memenuhi calling kita, saya cuman butuh kerja. Kalau kita cuman gila kerja, jangan-jangan, ya Tuhan bilang, kamu untuk beban melayaninya, kita perlu ambil pelayanan kali ya, untuk memang menyalurkan calling yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kalau misalnya dia, teman saya ini, kalau Sabtu minggu, nggak kerja, dia punya pelayanan pribadi. Pelayanan pribadinya dia kadang beli biskuit, satu, satu ya kayak biskuit ini ya, yang di kaleng gitu. Terus, dia bawa tuh, ke bawah jembatan, jembatan di Jakarta, yang banyak anak-anak, orang-orang termajinal kan, dia duduk di bawah situ, makan-makan biskuit, sama anak-anak ngobrol dengan mereka. Jadi, saya lihat, calling-nya itu, nggak semuanya tertampung, di hanya satu profesi. Kira-kira begitu. Oke, Kak. Terus, Kak, gimana sih, yang paling baik gitu, untuk teman yang mungkin nonton malam hari ini, apa gitu yang bisa kita lakukan, menggumuli panggilan hidup? Ya, saya pikir sih, yang paling, masih bergumul ya. Semua kita sebenarnya bergumul ya, bahkan, bahkan, nah ini yang menarik kali, Kak ya, saya nggak boleh sebut nama kali, tapi maksudnya gini, ada seorang abang, abang ini sudah selesai, pensiun dia, tapi dia masih sering melayani. Teman-teman tahu, sekarang ini, tiba-tiba dia tanya ke saya, Lex, ada rekomendasi sekolah teologi nggak? Di masa tuanya, dia ingin diperlengkapi, terlengkapi, supaya bisa melayani. Jadi teman-teman, kalau saya lihat gini ya, banyak orang berpikir, menggumuli panggilan hidup itu, cuma satu kali, waktu mau cari kerja, sesudah itu, aman. Tapi dari pengalaman, dan cerita, dan apa yang abang ini saksikan, buat saya, saya jadi mengerti ya, karena kalau kita bilang, panggilan hidup itu profesi, khususnya yang jadi pegawai negeri, kamu akan pensiun, di umur tertentu, lalu apakah kamu berhenti? Nah, ternyata setelah dia selesai dengan profesinya, dia pensiun di usia 50 sekian, dia mulai berpikir nih, jadi sebenarnya, dia sekarang berpikir ganti profesi, kalau mau dibilang ya ganti profesi, jadi, di situ saya jadi sadar, iya ya, menggumulkan panggilan itu, sebenarnya adalah sebuah perjalanan, waktu kita bersama Tuhan, jangan kita pikir, sekali ini kita gumulin, maka akan selesai semua, jadi itu mindset yang harus kita mengerti, sehingga, waktu kita sekarang nih ya, kita mungkin ya, yang bisa dilakukan, kalau Aca tanya yang praktis, untuk mengetahui, ya, mungkin bisa ikut ini ya, sebenarnya dalam pelayanan kan, kita punya yang namanya, misalnya bikin timeline, hidup kita, gali karunia kita, nanti ada kalau kita belajar MHB, apa sih yang jadi karunia talenta kita, lalu kemudian peran, dari teman-teman persekutuan kita, teman-teman kelompok kecil kita, yang akan bilang, lu bagus deh kalau nyanyi misalnya, atau ada yang bilang, lu please deh jangan nyanyi, jadi kan kita jadi tahu juga begitu, jadi akhirnya, saya kayaknya, dalam hal yang lain, kamu bagus misalnya, jadi kita gak mesti jadi, apa ya punya, minta karunianya orang begitu, tapi, nah ini sebenarnya, pers jalanan di persekutuan, kita kadang-kadang, ya dong kamu jadi MC, nyoba jadi MC, oh ternyata aku bisa berdiri di depan, nah hal-hal kayak gitu tuh, yang saya lihat, ya itu cara ya, yang Tuhan izinkan, buat kita misalnya, menggali, menemukan, nah termasuk providential call itu, juga saya lihat gini ya, buat teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh kuliah gue sebenarnya salah jurusan tuh kak, tapi banyak juga yang bilangnya, awalnya salah jurusan, anak IPA masuk IPS, tapi waktu di jalanin, nikmatin juga dia, sekarang sampai ngeliat, iya ya, Tuhan mau apa ya, kenapa gue kuliahnya 4 tahun kemarin ekonomi ya, padahal gue dulu anak IPA ya, nah, aku bersyukur loh, kalau ketemu orang-orang yang terus bertanya, terus bertanya, dan akhirnya, ya ambil-ambil keputusan sih, nah bagiku begini, mengambil keputusan itu penting untuk tahu, apakah itu panggilanmu atau tidak, kadang-kadang ada yang saking takut ya, ini panggilan kau atau bukan ya, kak ini panggilan kau atau bukan ya, lalu, memang ya, kayaknya gak mau salah ya, oh gue gak, jangan sampai salah pilih deh kak, jangan sampai salah pilih, tapi, dari mana saya kadang-kadang bilang gini, dari mana kamu tahu itu salah atau tidak, ya pilih dulu, kadang-kadang Tuhan izinkan juga kita masuk ke, yang mungkin tanda kutip kita rasanya, kok ini sih gitu ya, kira-kira seperti itu kak Aca, mencoba juga ya kak, iya, karena semua hal perlu diuji, termasuk salah satu ujiannya itu, waktu kita menjalaninya, kalau mungkin kayak tema kita malam ini, ini beban sesaat apa enggak ya, ya diuji lah, sebelum memilih diuji, karena ini banyak yang kalau bicara begini, bicara ini nyari kerja nih, tiba-tiba kan akhirnya tahu-tahu, lulusan pertanian, kerjanya di bank, itu gimana, dalam banyak hal saya harus katakan, mungkin itu yang Tuhan mau kamu lakuin sekarang kali, tapi saya masih punya beban untuk pertanian, ya silahkan bergumul terus, kira-kira begitu ya, atau enggak jadi staff perkantas dulu ya kak ya, 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 terus nanti next step-nya, ini ada yang perlu di, ini kan ya, ada yang perlu dikuatkan malam ini untuk jadi staff, ya kak, aku juga pernah denger nih kak, katanya, dan ya aku juga meyakini itu ya, bahwa panggilan hidup kita itu akan tergenapi, justru pada saat kita udah meninggal kak, jadi melihat, ke belakang hidup kita, oh baru nih, oh panggilannya tergenapi gitu, dan juga dari kak tadi bahwa, wah seumur hidup kita, kita masih tetap terus menggumuli panggilan Tuhan itu kemana, bahkan sampai tua pun kita masih harusnya berbesar hati, rela hati kita terbuka untuk mengetahui panggilan Tuhan itu kemana, nah, jadi beberapa hari yang lalu, saya sempat polling tuh di Instagram Perkampas Bali gitu ya, sebenarnya panggilan Tuhan itu tetap atau bisa berubah-ubah? ini susah-susah gampang jawabnya ya, karena tergantung kita ngeliatnya apa, kalau orang yang melihat panggilan itu adalah profesi, maka dia pasti bilang, nggak berubah, sekali milih itu, tetap itu, tapi kalau saya ngeliatnya, realitanya nggak begitu sih, seperti contoh abang tadi ya, setelah dia pensiun dari PNS, dia mikirin kenapa, karena dia tahu bahwa calling-nya Tuhan buat dia tuh, bukan berhenti waktu dia selesai profesinya, jadi sekarang dia jadi ganti profesi, jadi, saya tetap melihat bahwa, di satu sisi, kita harus punya konsep dulu nih, kalau kamu bilang berubah, berubahnya kemana? ada contoh juga sih sebenarnya, contoh-contoh yang ada teman, ketika dia harus, jadi, demi masuk ke dalam satu daerah, untuk dia bisa melayani dengan efektif, dia mengambil beberapa hal yang, jadi profesi, misalnya, dia mulai dengan melakukan, dia jadi guru, jadi dosen, tapi sebenarnya, itu dalam rangka menggenapkan beban yang dia miliki, jadi, kadang-kadang saya harus katakan, mengganti profesi itu, nggak tabu, nggak dosa, sejauh memang dia bergumul di hadapan Allah, lalu Allah bilang, udah ganti profesi, beberapa kami yang sudah sempat kerja di sekuler, lalu masuk jadi staff perkantas, kan ganti profesi ya, dosa banget kita berarti ya, saya udah sempat kerja di bank loh dulu, saya pernah jadi dosen, asisten dosen, saya pernah kerja di bank, terus kemudian jadi staff, karena, saya pikir ini panggilannya, paling maksimal, digenapi bukan waktu saya jadi dosen, bukan waktu saya jadi, kerja di bank, tapi waktu saya jadi staff. Karena kan dari yang polling itu, 80 persen menjawab tetap, jadi panggilan Tuhan dari saat, namanya tetap, dan yang berupa itu hanya 20 persen. Saya jujur sih, harus mengatakan apa yang salah ya, dengan cara kita ngajarin panggilannya, sama adik-adik kita, sampai kayaknya, kesan yang didapat itu, panggilan adalah profesi, hanya profesi, jadi panggilan itu hanya digenapan dalam profesi, terus kalau jadi profesi, sekali milih itu, pokoknya gak boleh berubah lagi seumur hidup. Takutnya, saya takutnya, takutnya jadi kita merasa bahwa, jadi kalau kita ternyata, waktu jalanin gak suka, kita terjebak tuh. Kenapa? Kan gak boleh berubah, gitu loh, takutnya begitu. Iya, iya. Oke, kalau Kak Alex, gimana dulu waktu menggumuli, tiba-tiba dari, dari punya pekerjaan yang, ya, sekuler, terus tiba-tiba langsung full, pelayanan? Yang saya hayati waktu itu, waktu saya gali ya, bebannya bahwa saya senang, dengan mahasiswa, saya senang dengan siswa, itu aja yang Tuhan nyatakan bahwa, Tuhan kasih beban itulah. Jadi saya kalau ke kampus tuh, menggebu-gebu. Jadi, setelah lulus jadi alumni tuh, hatinya tapi masih ada di kampus. Masih ada di sekolah-sekolah, yang saya biasa layani. Jadi saya dulu sudah ikut melayani, saya kan pengurus di kampus, sudah sering jadi pembicara di sekolah-sekolah, tapi kemudian, waktu saya jalani ya, udah kerja sebagai alumni, saya kerja di bank, tapi gitu ya setiap kali, ya ini kan tiap orang beda-beda ya, saya kan kerja di bank, tapi waktu saya lakukan pekerjaan di bank, saya kerjanya bagus ya, bukannya nggak sungguh-sungguh ya, saya kerjanya sungguh-sungguh, tapi saya nggak bisa bohongin, hati saya tuh di kampus. Jadi tuh yang saya paling tunggu tuh, hari Sabtu Minggu tuh, bisa ke kampus, bisa pimpin KTB, dan saya ngerasa, ya itu yang jadi panggilan Tuhan. Dulu saya, awalnya kan jadi dosen ya, maksudnya sempat berpikir jadi dosen, saya pernah jadi asisten dosen, saya udah lakonin itu, nah, jadi waktu itu sebenarnya, dalam rangka paling sederhana adalah, saya ingin dekat dengan mahasiswa di kampus, karena itu beban yang saya yakin Tuhan berikan gitu, saya bisa begitu rupa sayang sama mereka, doain mereka, mengajari mereka, nah, waktu itu saya mikir, yaudah jadi dosen aja gitu, tapi kemudian dapat peluang kerja ke bank, saya pindah ke bank, waktu di ke bank, saya mulai mikir kan, seperti alumni pada umumnya, ya saya bisa kasih uang dong, kalau anak mahasiswa kan cari duit mulu, ya ayo kak, saya bisa kasih uang, tapi waktu saya kasih uangnya pun, dalam arti sebagai alumni mendukung pelayanan, kayak Tuhan ingatkan Lex, aku minta dirimu gitu, bukan uangnya saja, kira-kira begitu, jadi itu yang saya yakini sebagai, yang karena saya lihat dari beban itu, ya Tuhan pimpinnya begitu, ya tidak semua orang harus jadi kayak kita ya, tapi itu cara Tuhan memimpin buat aku. Itu prosesnya lama gak kak? Wah, aku sudah mulai berpikir serius, untuk jadi full time, sebenarnya ketika bahas MHB bab 7 itu, ada pertanyaan kan, apakah setiap kita harus berpikir, untuk menjadi full time, waduh, itu menggelisahkan, cuma biasa lah ya, saya gak berani sharing, jadi ya saya diem-diem aja, terus kemudian, jadi maksudnya kalau ditanya prosesnya itu, ya sampai meyakini itu, itu kan bener seperti tema kita ya, kita kan gak mau GR juga, ini panggilan sesaat, lagi suka-suka aja, karena semua orang bilang, ah lu bagus deh, lu aja yang maju gitu, lu jadi hamba Tuhan, atau memang ini panggilan Tuhan, nah masa waktu itu buat saya cukup lama lah, mulai dari, dari saya, apa, baca MHB, lalu kemudian, jadi itu kira-kira dari semester 6 atau 7, sampai akhirnya, kira-kira 3 tahun lah, tapi itu memang bukan proses, itu proses hidup wajar aja, saya pernah akhirnya, jadi saya punya kesempatan, ketemu dengan banyak hamba Tuhan waktu itu, nah itu ada satu kebiasaan, saya setiap kali ketemu hamba Tuhan, saya suka tanya, gimana sampai yakin jadi hamba Tuhan, karena itu bagi saya juga cara, saya pengen tau gitu, di dia gimana, di gue nanti seperti apa gitu, jadi prosesnya itu kira-kira 2-3 tahun sih, dan itu pun gak yakin, itu pun sampai udah memutuskan itu gak yakin, dalam arti gak yakinnya begini loh, saya masih takut tuh, ini gue yang kepedean, atau, jadi akhirnya yang aku lihat, ya serahkan diri dulu, Tuhan bentuk, ya keyakinan itu bener yang kayak kamu bilang, kadang-kadang kita pun yang menjalannya, baru di akhir hidup kita, bukan di akhir hidup ya, setelah jalanin sekian lama, baru bisa ngelihat ke belakang, ya emang bener ya, kayaknya ini panggilan Tuhan buat gue gitu, ya teman-teman itu ya, kisahnya Kak Alex, menemukan, atau, kumul dengan panggilan hidupnya, kalau misalnya ada teman yang, nonton malam hari ini, bisa, langsung tanya-tanya ke Kak Alex, atau, mungkin Kak Alex bisa lihat juga di, box ini ya, pertanyaan, ya atau enggak, sorry, ya inilah ya, kalau, mata sudah tua nih, lihat dulu, tadi ada ya, Samuel ya, dari Medan, Shalom, yang nanya soal ini ya, pergumulan saya, tadi saya udah jawab sih, sebenarnya, kalau ditanya pergumulan, jujur aja, waktu menjalani itu pun, sebenarnya kita, karena itu ya, saya punya prinsip, akhirnya terus diuji, kira-kira di tahun pertama, jadi staff waktu itu, terus mulai ngerasa, kayaknya gue gak cocok deh disini, terus tahun kedua, kayaknya gue gak cocok deh disini, tahun ketiga, aduh ini masih sempat nih, balik profesi nih, wah saya jadi presenter di TV, juga bagus kan gitu ya, kenapa harus jadi staff gitu ya, jadi presenter lebih terkenal mungkin, jadi apa gitu ya, jadi waktu itu, dalam ujian itu, apa ya, perjalanan itu jadi, banyak hal yang Tuhan tolong sih, akhirnya melihat bahwa, jadi maksudnya gini, jujur aja, gak tau ya, saya gak bisa samakan, pengalaman kita, ada orang yang berharap, jelas dulu di awal, baru dia melangkah, tapi di dalam ketaatan, saya mikirnya gini, kalau yang, kalau kita sedang berjalan dalam ketaatan, walaupun kita lagi ngalamin ketidakjelasan, dalam arti kita gak yakin nih, sebenarnya disini gak sih bagian saya, mungkin coba jalani dulu gitu, kira-kira sih seperti itu ya, Cak, aku ngertinya ya, oke, ini ada Joy, 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 Good night guys, gimana caranya bedakan, panggilan Tuhan, dan kita making excuse, ketika dapat masalah dalam hidup, dan pekerjaan sebelum kita putuskan, untuk ganti profesi, saya melihat, ini khususnya ya, Jojo kan alumni baru juga nih ya, teman-teman juga banyak yang bicara, karena sekarang tuh kayak, kayak ada satu, kita gak bisa tutup mata, teman-teman pasti dibentuk juga oleh lingkungan, lingkungan zaman sekarang, dimana, aku sih sadar ya, lingkungan kalian yang modern ini kan, gak kerja itu memalukan banget, iya gak sih, jadi, kalau zaman dulu ya, ada orang gak kerja 2-3 tahun, santai aja gitu ya, zaman-zaman bahela, sekarang, ada anak yang saya tanya, dia udah stres gitu, kenapa, belum dapat kerja kak, lu lulusnya kapan, iya 2 bulan lalu, kok udah, udah ini banget gitu ya, beda banget dengan zaman dulu tuh kayaknya, memang sih kerja juga gak gampang sih waktu itu, tapi, akhirnya juga banyak orang, karena budayanya waktu itu, tidak masalah, belum kerja, karena zaman itu kan, kuliah di kampus aja 10 tahun, masih ada mahasiswa abadi ya, yang kita kenal gitu ya, jadi, zaman itu tuh fine, kamu lulus belum kerja, gak apa-apa daripada liat tuh mahasiswa abadi, jadi, ada perbandingan jeleknya gitu cak, nah, sekarang, sekarang jujur aja, beberapa temen, baru lulus 1-2 bulan, kalau belum kerja, gak mau loh, datang persekutuan alumni, karena rasanya apa, harga diri gue, apalagi dia bandingin sama temennya, yang belum kerja, belum lulus, udah di tag-in, misalnya, atau ada, ih gila tuh, dia dilanjutin di tempat magangnya, gue mesti nyari gitu, jadi gak tau ya, aku ngeliat memang budaya juga mempengaruhi, sehingga, mungkin kalau kamu tanya tadi, soal, apa ya, yang Jojo tanya gitu ya, termasuk di dalam loyalitas, dan kesetiaan bekerja, anak sekarang katanya, milenial khususnya ya, terkenal itu petuloncat, dan mungkin juga benar, bahwa, ketika ada masalah sedikit, kelas sama bos, ah ngapain sih, pindah kerja, nanti ngalamin lagi, apa lagi kelas, nah saya cuma ingin ingatkan, bahwa, sebenarnya, gak ada tempat kerja yang kayak surga ya, yang kita gak ada pergumulan, disitu, pokoknya nyaman, semua aman, ya mungkin masuk pelayanan pun, tidak semuanya mulus ya, Cak ya, karena selama kita masih, selama kita masih berrelasi sama manusia, yang adalah makhluk yang, sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tebus, maka ada pergumulan, nah karena itu, kalau ada pergumulan, bagi saya, jangan langsung memutuskan pergi, tapi coba lihat lagi, sebenarnya, Tuhan mau apa nih, jadi jangan juga kemakan, karena anak sekarang tuh, kayaknya iming-imingnya gini, kalau itu gak sesuai, ya udah keluar aja, nah apalagi ya, buat anak sekarang, kayaknya gampang banget, memang bukan gampang ya, semangatnya itu, maunya entrepreneur, apa, startup, startup, oh pokoknya mau bikin startup, jadi istilahnya, gue kehilangan pekerjaan itu, gak apa-apa, nah ini, yang bingungnya, sebenarnya orang tua tuh, orang tua lihat anaknya, pindah kerja, gak kerja, gitu, itu yang bingung orang tua, padahal anak sekarang tuh, kayak, yaudah, gue mau cari yang lebih baik, lebih baik, dengan seterusnya, gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita bahas, tentang panggilan, sebenarnya Kak, itu, ya seperti yang Kakak bilang tadi ya, sebenarnya gak bisa juga, kita sempitkan, maknanya dengan profesi, karena kadang juga, kita membicarakan tentang panggilan, kalau itu panggilannya. Betul, betul, beberapa, maknanya gini loh Kak, aku ngeliat, banyak alumni, gak mau melayani, gak memberi diri melayani di gereja, atau di persekutuan, dengan pemahaman, bahwa kan, semua yang panggilan Tuhan, dia cuma genapkan di, profesi, padahal misalnya ya, di profesimu, kamu kerja, kerjamu apa misalnya, kamu kerja di hotel misalnya, teman-teman Bali kan, banyak yang kerja di hotel misalnya, tapi kan kalian gak, padahal kamu punya beban, untuk anak-anak, kan gak ada di hotel anak-anak, kamu apa ngurusin anak-anak, ternyata kamu di hotel, front office lah, nah, bagaimana beban ke anak-anak itu, nah bisa jadi, kamu jadi guru sekolah minggu, yang kayak Aca bilang, dan tidak dibayar pun, no problem, karena, sekali lagi, panggilan itu, tidak equal sama profesi, profesi pun tidak equal sama, hanya sekedar dapat uang, jadi buat teman-teman, yang mungkin lagi, udah bekerja, tapi ada problem, di pekerjaannya, ya bisa menanyakan kembali, tentang panggilan Tuhan, ya terkait, dengan problem yang dihadap, mungkin di, kalau ada KTB ya, bisa nanya, teman-teman KTB, dari Yayan Kak, Hai Kak Alex, mau tanya, bagaimana cara, hidupi panggilan hidup, oh, halo Yan, saya pikir, yang saya jawab tadi ya, panggilan hidup itu, adalah sesuatu yang dinamis, karena itu, teruslah, saya, saya ngeliat loh, ada beberapa, aduh ini, kalau sebut nama, nggak pas juga ya, karena ini beberapa orang, yang mungkin, dirahasiakan lah ya, karena mereka, sedang menggumuli, panggilan hidup ke depan, ternyata, caranya mereka, menemukan, next step, dalam hidup mereka, mereka lagi tinggalin, comfort zone nih, ternyata mereka, tiba-tiba jualan makanan, saya agak kaget juga tuh, jadi bayangkan ya, misalnya selama ini, dalam profesi dia, dia bukan penjual makanan, tapi ketika dia melihat, ada panggilan yang besar, yang Tuhan, berikan buat dia, untuk masuk, ke tempat dia, melayani, misalnya, dia harus, coba profesi baru, yaitu misalnya, jualan makanan, gitu ya, waktu saya lihat seperti itu, saya jadi mikir gitu, wow, menghidupi panggilan itu, tuh dinamis, dinamis, makanya pentingnya, melihat pimpinan Tuhan, nah termasuk juga, beberapa temen ya, udah, ada yang udah kerja, pagi sampai malam, gitu ya, ternyata pulang kerja, masih lagi ikut LSM, dia ikut penggiat, media, penggiat ini, penggiat itu, saya pikir, kenapa ya, mau nggak dibayar seperti itu, karena panggilan itu, dinamis, gitu, oke, itu ya, teman-teman, yang banyak tadi, Yayan, lanjutkan, cara menguji panggilan, kondisi saat ini, masih dalam pengerjaan skripsi, Kak Alex saja, masih mahasiswa, udah menggubungi panggilan, gimana tuh Kak, ya, mengujinya, karena gini loh, kan ada prinsip, yang dikasih di Alkitab, karena itu, biarlah Alkitab, terus jadi, pedoman hidup kita, tapi, di dalam Alkitab, tidak ada, hal-hal yang spesifik, untuk kamu, misalnya, kerjalah di sini, kerjalah di situ, nah Tuhan, kasih juga, beberapa prinsip lain, misalnya, di kitab Amsal, mengatakan, rancangan terlaksana, kalau banyak pertimbangan, banyak nasihat, jadi, makanya, di dalam pelayanan kita pun, misalnya ya, kalau di Perkantas, kita ada camp-camp pengutusan, ada camp nasional, lalu kemudian, kita hadirkan alumni-alumni, dari berbagai profesi, untuk sharing, apa yang mereka alami, apa yang mereka lewati, nah, bagi saya, itu sebenarnya, salah satu cara, kita juga mendengar, dari pelaku-pelaku, yang sudah menjalani, mereka mungkin sharing, bagaimana tantangan, yang mereka hadapi, sehingga, teman-teman, waktu bicara menguji, bicara mengetahui, jadi, jangan bicara mengetahui, lalu kemudian, yang penting, saya doa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu, kerja di mana, bagaimana tantangan, kerja di situ, nggak gitu sih, kita mesti cari, cari informasi, banyak tanya, nah, memang pada akhirnya, keputusan sih, kita yang buat ya, tapi, biarlah keputusan-keputusan itu, yang kita mulai gumulkan, bagi saya, pergumulan yang baik itu, kalau informasinya cukup, itu lebih fair, daripada, cap-cip-cup, tutup mata, lalu bilang, itu kehendak Tuhan, padahal, jangan-jangan, kita salah pilih, gitu, betul, beban sesaat tuh, Kak, ya itu tuh, beban sesaat, ya, ini dari, Mende, 12, misi Kak Alex, boleh lebih rinci, soal, sama profesi, agak, agak, betul, sebenarnya, mungkin ini kali ya, nanti, coba dengerin, dari awal kali ya, yang kita bicarakan, jadi, saya mencoba melihat, bahwa panggilan itu, lebih luas dari profesi, jadi, profesi, adalah, salah satu cara, menggenapkan panggilan, tapi bukan, satu-satunya cara, makanya, jujur aja, kadang kalau orang, cuma hidupnya hanya kerja, hidupnya hanya kerja, gak pelayanan, gak apa, saya pikir, wow, panggilannya cuma, dipenuhi lewat, profesinya aja, gitu, ada banyak kok, yang panggilan itu, luas ya, termasuk misalnya gini, panggilan untuk menikah, itu kan gak bisa dipenuhi, lewat profesi, profesi apa yang nikah-nikah kerjanya, ada gak kerjaan nikah-nikah-nikah, jadi, memenuhi, panggilan pernikahan, seperti yang Kak Aca, sedang siapkan, itu tidak bisa lewat profesi, itu dilakukan melalui, membentuk rumah tangga, jadi itu kan sesuatu yang di luar profesi, kalau jadi ibu rumah tangga, panggilan gak Kak? nah, kalau kita ngeliat seperti itu, bagi saya, itu bisa jadi panggilan, karena sekali lagi, panggilan itu, tidak otomatis, atau tidak hanya, berkaitan sama uang, padahal ibu, itu ya, ibu rumah tangga itu, sebenarnya profesi yang paling, luar biasa ya Kak ya, ngurus anak, nyapu, masak, gitu ya, itu kalau ibu rumah tangga, yang benar-benar semua, dia urusin sendiri, wow, luar biasa sih, panggilan khusus tuh ya Kak, iya ya, siap-siap Ngana, maunya gitu sih Kak, tapi yang sebenarnya, gak ada tanda-tanda dari Tuhan, sabar, sabar, oke, ya saya, meskipun saya moderator, malam hari ini, tapi juga, belajar juga dari, Kak Alex ini, karena, ya salah satu, cara untuk, juga menggumuli panggilan hidup, ya sering ngobrol dengan orang-orang, yang inspiring you, ya, Kak ada juga, yang bertanggapan nih, gak ada yang, teman-teman, kalau ada yang mau nanya lagi, tanya aja ya, sebelum kita, naikkan live ini, Kak ada juga nih, yang sering, mengatakan, ada yang pernah mengatakan juga, salah satu juga yang, menguji panggilan kita adalah, ketika kita, menghabiskan, uang terbanyak, di hal tersebut, nah mungkin itu juga, jadi salah satu yang, Tuhan, pakai gitu, Tuhan tuntun, untuk kita, memenuhi, panggilan di situ, gitu, kayak, ya dia pakai firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, gimana menurut Kakak? Ya, teorinya sih begitu ya, tapi realistis lah, bahwa misalnya, duit terbanyakmu tahun ini, habisnya kemana, jangan-jangan jalan-jalan, gitu ya, ini karena pandemi aja, jadi gak bisa jalan-jalan, saya lebih realistis lah, saya tetap meyakini, bahwa memang, karena hati berada, harta itu, tidak selamanya, bentuknya, uang sih, menurut saya ya, tapi, kalau pakai bahasa, teologi ya, what you treasure most, jadi hati itu, what you treasure most, jadi apa sih, yang paling kita, value dalam hidup, nah, saya sadar, bahwa ternyata, inilah, pada realitanya, kita masih terus, mengalami pergumulan, jadi, teman-teman juga, mari terus bergumul, karena, kita itu, gampang sekali, terdistrak, gampang sekali, melakukan hal yang, sebenarnya, bukan panggilan kita juga, jadi bisa, 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 apa ya, kalimat tadi, tidak sepenuhnya benar, menurut saya, justru bisa jadi, kalau kamu lagi foya-foya, karena bukan cuma uang sih, Cak, kadang-kadang saya pikir, waktu, waktu juga jadi, jadi pertimbangan, nah, seharusnya, itu yang terjadi, tapi, ketika misalnya, sekarang nih, waktu kita lebih banyak habis, nonton drama Korea, lebih banyak habis, untuk beli kuota, apa kita bilang, kita, hanya, demi, jadi, saya juga, gak berani lah, artis K-pop, artis K-pop gitu ya, nah, makanya Tuhan selalu ingetin kita, apakah aku yang terutama, apakah aku yang, terutama, pada saat yang sama, kita terbiasa, mengutamakan yang bukan Tuhan, dan itu, kadang-kadang pergumulan seumur hidup deh, menjadikan dia yang terutama, dalam hidup ini, terakhir kenapa? Ya, maksudnya, itu pergumulan seumur hidup, untuk mengutamakan Tuhan, terus menerus, ya, itu seumur hidup, iya, iya, betul sekali, tapi, itu pun, jadi salah satu pertimbangan, saya secara pribadi, Kak, karena, pada saat bergumul, tentang, panggilan hidup ya, di, masa setelah, lulus kuliah, saya sempat ditanyakan, seperti itu, gitu, kamu uangmu selama ini, habisnya kemana, waktumu selama, habisnya buat apa? Selama ini, habisnya kemana? Nah, saya pikir, karena kan, studi yang paling banyak, apa namanya, menghabiskan uang, saya secara pribadi, tapi setelah, saya pikir-pikir, tapi kalau misalnya, berbicara tentang saya, dari yang paling banyak itu, ke pelayanan mahasiswa, gitu, dan waktunya, juga, ya di kampus, of course, itu kuliah, selain itu juga adalah, pelayanan mahasiswa, gitu, jadi pada saat itu, itu jadi salah satu, hal yang mendukung, mendukung, saya untuk menetapkan, ya jadi, full timer staff, perkemasan. Setuju sih, Cak, itu yang kayak saya bilang tadi juga, ya, mungkin, saya juga ngalamin kayak gitu, hatinya, lagi kerja tuh, hatinya di kampus, lagi kerja hatinya di kampus, gitu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu tuh, jujur aja, karena saya udah kerja, kalau kita belum kerja, mungkin kita bisa, makanya saya bilang tadi, bukan satu-satunya petunjuk, di mana kita banyak menghabiskan waktu, karena waktu saya udah alumni, saya nggak ada di kampus, saya cuma satu minggu di kampus, tapi waktu saya lagi ada di tempat lain, hati saya di situ, gitu, jadi akhirnya, coba menggali lagi sih. Bener, bener. ada pertanyaan lagi, Kak, dari Sarah Handria, Handria, Kak mau tanya, saya sudah mendengar panggilan saya, tapi terhambat oleh restu orang tua, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini banyak banget, pasti. Iya, banyak kayak gini ya. Saya kadang ngelayaninya anak SMA, itu struggle-nya lebih kuat sih, antara orang tua, keinginan orang tua dengan maunya anak, apalagi yang saya bilang tadi ya, di Indonesia kan anak masih dibiayai oleh orang tua, jadi istilahnya, lu nggak mau ikutin mauku, ada orang tua yang gitu, pokoknya saya nggak akan biayai kamu. Nah, saya harus katakan, cara pandang tadi, dimana profesi itu lebih, panggilan itu lebih luas dari profesi, bagi saya menolong juga, untuk teman-teman yang punya pergumulan dengan orang tua. Karena yang seperti saya jelaskan tadi ya, jadi ketika adik itu misalnya bilang, Kak, saya yakin nih Tuhan kasih beban saya di musik, tapi ternyata orang tua menolak, apa yang harus saya lakukan? Nah, saya cuma bilang sama dia, ya pertanyaan saya waktu itu, apakah satu-satunya cara memaksimalkan panggilanmu dengan kuliah musik? Nah, itu jadi akhirnya, itu yang dia coba gumulkan, dan akhirnya waktu dia gumulkan itu ya, dia jadinya ikut tes ke dokteran, dan kemudian dia jadi tidak kuliah musik. Musik dia kembangkan sebagai hobi. Nah, saya nggak tahu untuk beberapa kasus bisa begitu. Wah, Cak, tinggal 30 detik, kita live ulang atau gimana? teman-teman yang udah ikutin IG live kita malam hari ini, saya Alex Nanlohi dengan Perkantas Bali, sebagai closing statement, saya ingin mendorong teman-teman terus bertumbuh, untuk juga bisa menggumulkan panggilan Tuhan yang sangat dinamis itu di dalam perjalanan hidup kita. Dan kiranya ketika kita terus belajar taat kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan buat hidup kita, kiranya kita menikmati Tuhan terus memimpin, dan melalui ketaatan kita, juga orang lain di sekitar kita boleh mendapat berkat. Jadi kiranya siaran malam hari ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Sampai jumpa!